selamat menikmati selamat menikmati jadi saya mulai begini tuan-tuan tadi sebenarnya saya macam penat, lagipun saya macam ada sesak nafas jadi sambil-sambil saya rehat tadi saya tengok-tengok gambar lama masa saya di stadium dulu saya dulu, kalau ada pelawanan di stadium tidak kira tim mana saya masuk saya suka pilih stadium, saya suka suasana dia saya suka suasana yang orang bilang ambience dalam stadium itu, kemeradery kebersamaan kita dalam stadium tanpa memikirkan perbezaan antara kita dengan orang di sebelah kita jadi tuan-tuan saya pikir, kalau dalam konteks, contohlah, kita pergi stadium Bukit Jalil menyokong pasukan Malaysia, contoh kalau dalam konteks negara yang lebih besar begitu, kita boleh lupakan kelainan kita, tapi kita ingat kebersamaan kita, maka tidak mustahil kalau di Sabah, kita praktikan hal yang sama, betul gak? sebab di Sabah kan lebih kecil jadi tuan-tuan, terlintas di kepala saya terlintas di kepala saya kebersamaan apa yang boleh kita pupuk di Sabah jadi tuan-tuan, ada satu perkataan yang sangat penting saya tidak tahu istilah penuh dia tapi orang selalu panggil dia sebagai DNA belakang dia acid DNA, borokan acid, macam itulah jadi tuan-tuan, kenapa saya tiba-tiba mengungkap tentang DNA? karena saya yakin tuan-tuan kalau tidak payah di stadium Bukit Jalil tapi di mana-mana bahagian di negeri Sabah kita bawa mesin DNA kita cek DNA tiap-tiap orang Sabah maka saya yakin tuan-tuan tidak ada satu pun termasuk saya sendiri yang mempunyai orang cakap kromosom DNA yang single saya yakin saya bajau saya yakin saya ada kecampuran suluk tapi saya tidak yakin bahwa saya tidak ada campuran lain bukan bermaksud ada hal-hal yang tidak baik yang negatif tapi di Sabah tidak ada hampir tidak ada individu yang mempunyai DNA single kita mesti ada campuran tuan-tuan percaya cakap saya cuba bawa itu mesin pergi cinta poin cek tiap-tiap orang di sana nescaya kamu tidak akan temui satu orang pun yang mempunyai DNA single kalau kamu bawa itu pergi sekolah ambillah mana-mana sekolah di negeri Sabah kamu tidak akan jumpa dan bukan hanya atas perbatasan daerah batasan masa pun kamu bawalah pergi zaman Dato' Paduka Mat Saleh dulu cek tiap-tiap darah pahlawan yang berjuang bersama beliau pasti kita akan yakin tidak ada satu pun yang antara mereka cuma mewakili satu kaum kalau kita bawa hal ini ke masa depan tambahlah lagi sebab apa? perkawinan campur sudah makin banyak asimilasi antara kita sudah makin mesra kan? kita mungkin sudah makin matang kita lupakan politik taik yang memisahkan kita jadi tuan-tuan dan puan-puan apa kesimpulannya? kesimpulannya DNA kita satu yaitu DNA Sabahan DNA Sabahan tidak ada itu orang cakap aku bajau saya aku mulut saja aku bugi saja aku tidur saja tidak ada saya yakin tidak ada dulu mungkin untuk 70-an boleh jadi tapi sekarang saya yakin tidak ada bukan bermaksud ada kecurangan perselingkuhan ke apa tidak tapi kerana asimilasi kaum kita di Sabah kerana majmuknya kita di Sabah jadi kalau DNA kita sudah satu apa tunggu lagi marilah kita bersatu tidak payah kita pecah-pecah lagi tidak payah demo sana demo sini balas-balas komen di Facebook macam orang sasau terbawa-bawa emosi contoh tuan-tuan macam baru-baru ini rakan-rakan kita dari star diorang bikin demo demo Black Sunday untuk membantah pati apa yang dapat pati di sana limpas sambil di Sabah dia tengok-tengok kan sambil dia jual-jual bakul pati bukan dia yang tahu menau pasal politik kita dia tahu mau survive hidup di negeri kita saja apa yang PSS punya demo itu dapat hanyalah kelukaan hati bagi pihak lain yang ngam-ngam melimpas itu dia ingat kenapa halah diorang bikin demo dia tidak suka saya nah tengok perbalahan yang kita dapat jadi tuan-tuan yakin kesimpulan dari video saya adalah bahawa kita cuma ada satu DNA our DNA is our Sabahan pure DNA nah tidak kiralah apa darah yang mengalir dalam diri kamu jadi tuan-tuan jangan heran kalau tarian Magu Natib ditarikan oleh orang Brunei kalau tarian Adek Adek ditarikan oleh orang Bajau kalau tarian Sumajau ditarikan oleh orang Tidung jangan cuak itu adalah kebersamaan kita jangan heran kalau putu tiba-tiba dimasak oleh orang Murud kalau Ambuyat tiba-tiba dibikin oleh orang Bugis kalau orang Sungai tiba-tiba dia pandai masak pansumanuk atau apa saja jangan heran tuan-tuan inilah perpaduan kita di Sabah kalau ini terjadi nescaya negeri kita jadi nomor satu di dunia sebagai negeri yang unity in diversity yang paling kompleks tapi paling menarik percaya cakap saya dan simpanlah video ini tuan-tuan daripada seorang youtuber jalanan yang tidak punya apa-apa seperti saya tapi paling tidak buat tetapan kita semua share ataupun simpan tu tetapan generasi akan datang bahawa ada seorang youtuber jalanan yang mencetuskan idea bahawa bukti terbaik untuk membuktikan kita itu satu adalah dengan memeriksa DNA kita tidak ikut daerah tidak ikut peredaran zaman kita satu we are Sabahan feel Sabahan buli bakalang Sabahan Aramayte selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati